Intro Sebagai bentuk komitmen pihak kepolisian bersama seluruh elemen masyarakat untuk menekan peredaran narkoba di Labuhan Batu dan menghindari penyalahgunaan barang bukti sebanyak hampir 1 kg sabu dimusnahkan Polres Labuhan Batu di Gedung Serbaguna Polres Labuhan Batu Rantau Prapat, Sumatera Utara Pemusnahan barang bukti kejahatan berupa sabu hampir 1 kg yang dikemas dalam 6 balpres berbagai ukuran ini merupakan sitaan dari 3 tersangka yaitu MRD, MRF alias Capek, dan ISP yang merupakan warga Labuhan Batu Selatan dan akan diedarkan di kabupaten tersebut bahkan personel Polsek Kota Pinang Polres Labuhan Batu Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan pemusnahan sabu ini merupakan ketiga kalinya yang dilakukan pihaknya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir para bukti narkotika ini sabu-sabu untuk para bukti yang kami musnahkan pada pagi hari ini sebanyak 967 gram hasil sitaan dari perkara narkotika pemukapan pada beberapa waktu yang lalu terjadi di wilayah Polsek Kota Pinang di mana pada pemukapannya kita bisa mengamankan 3 orang dari mulai pengedat sampai dengan bandar ini adalah kali ketiga selama kurun waktu 6 bulan terakhir kami melakukan pemusnahan terhadap barang narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan wujud komitmen dari Polsek Labuhan Batu beserta seluruh stakeholder dan masyarakat di wilayah Labuhan Batu Raya untuk tidak berkompromi terhadap tindak pidana apapun dari Labuhan Batu, Sumatera Utara tim Liputan melaporkan selamat menikmati